biru toska kayak gini tuh sewarna hijau-hijau kayak gini jadi memutasi ikan itu semuanya enggak sama itu kadang berbeda kenapa lagi-lagi sama hidupan sama kondisi genetiknya kayak gini itu tuh kadang juga kita suka temuin kalau ngebreed APC itu ada yang lari ke gordon ada mungkin dulu waktu pas awal silangan itu awalnya kayak gitu warnanya jadi ini ada ikannya dan ini kosong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jadi di video kali ini kita mau update ikan cupang yang ada di bokulkas nih jadi karena lagi udah dibuka nih terpalnya dan sekarang kita bisa ngeliat ikan apa aja nih yang kemarin sempat mau kita review ternyata itu ditutup terpal guys ditutup terpal karena posisinya takut hujan dan kemarin tuh lagi musim hujan jadi mau nggak mau ikan-ikan di bokulkas di terpal juga pada ditutup atasnya tuh dan sekarang kita mau kasih tau temen-temen ikan apa aja yang ada di sini dan yang pasti itu bukan ikan indukan tapi ikan bahanan dan ikan-ikan yang lagi berproses mutasi nih mutasinya warna apa aja terus dari jenis apa aja pokoknya ya kita lihat aja nih guys jadi di video kali ini kita mau sekalian review ikan-ikan yang ada di terpal dan di bokulkas nih nih jadi kalau yang yang pertama yang kita review ini dari terpal warna biru ini nih jadi warna biru ini isinya ikan-ikan warna ijo-ijo selo sama bawah rintik kuper nih Hai jadi ini katanya sih ini apa deh APC ya ini dari lain APC nih dari kalau lain APC ini ikannya sampahnya banyak ya jadi kalau berit APC tuh apa terkuper enggak semuanya jadi rintik jadi kalau rintik itu proses mutasi dan waktunya juga pasti lama tuh lama ada nanti dipilih tuh yang sekiranya warnanya udah mulai dapet ke rintik-rintik nah kayak gini nih buat bahan-bahan kayak gini tuh ngelotok nanti bakal ngerintik nih jadi mutasi apatar sendiri itu banyak-banyak jenisnya mulai dari APC gini apiter kuper sama yang Gordon nih jadi kayaknya ini kemungkinan dua lubukan ada nih sisaan ini antara APC sama Gordon dan ada yang ini juga ada yang mutasi kekoy juga ada ada yang lari ke kayak gini juga warnanya tuh jadi warna-warnanya tuh mutasinya aneh-aneh tuh ada yang lari ke selo juga di dalam satu lubukan ini bisa keluar 3-4 warna jadi nggak semuanya warnanya black series hitam dan kuper sama APC ama ini sama sama Gordon Hai terus yang dibawa kulkas ini masih kecil nih nih karena sesnya masih segede kwaci jadi ya paling mutasinya kayak gini tuh biru sama selo doang enggak semuanya udah naik ke APC juga enggak paling ada yang lari kuper kayak gini rintik nih ini bakal banget tak nih warnanya nih kalau yang selo aja kemungkinannya agak susah nih untuk susah naik ke APC nya jadi kalau apa terkuper itu ternyata ikan yang lumayan susah buat mutasinya dan kalau di breeding itu semuanya enggak jadi tuh kenapa harga APC agak lumayan mahal itu alasannya tuh atau yang griter juga apa tergiter juga lumayan harganya tuh dan yang ini ini sama nih kalau ini dari Gordon nih ini biru-biru cuma ini enggak terlalu banyak nih tuh ini karena saya masih kecil juga jadi tiga ini udah kita review kebanyakan dari lain Black Series yang ini kosong ini kosong ini kosong dan ini nih ada lagi nih ini juga sama nih dari APC nih rata-rata dilubukan disini tuh dari lain APC tuh cuma ini enak nih kayaknya mutasinya nih dan airnya juga lumayan cakep nih ketapang kayak gini dikasih down ketapang tuh jadi alasan dikasih down ketapang mungkin kalau di Black Series itu buat mecahin warna kalau di bahanan kan kayak gini dan itu pun dari pengalaman saya mungkin temen-temen yang yang berpengalahan boleh komen-komen nih kira-kira dari ketapang ini ngaruh gak untuk proses mutasi sendiri dari Black Series atau ikan avatar kayak gini dan ini dari size kecil ini udah kelihatan bahannya tuh bahannya dia udah kelihatan enak tuh udah mulai pada mutasi yang dari biru ada yang lari ke selo nanti bakal balik hitam yang hitam kayak gini bakal ada yang rintik juga ada yang APC kayak gini tuh Cooper kayak gini nanti bakal hintik juga jadi kalau kayak gini di bawah usia tiga bulan tuh jangan dibuang guys jadi kenapa jangan dibuang jangan dibilang kata gori cendolan juga jangan jadi kalau Black Series itu usia mutasinya itu lumayan lama tuh ada terkadang di usia empat bulan lima bulan yang masih best girl pun kalau kita pakai ketapan pekat itu bisa suka ada yang naik tuh naiknya kapan ya sesuai sama indukannya biasanya kalau indukannya APC larinya APC yang lari ke Gordon ya pasti ke Gordon gitu tuh kadang juga kita suka temuin kalau ngebreed APC itu ada yang lari ke Gordon ada mungkin dulu waktu pas awal silangan itu awalnya kayak gitu warnanya nah jadi ini ada ikannya dan ini kosong nih Molly ini sisa-sisa nih ini katanya sih breeding CT dia jadi ini dari lain kerontel nih tuh habmun kerontel jadi ikan silangan pertama kerontel ini jadi ekornya ada yang panjang ada yang pendek tuh jadi ini kayak habmun tuh habmun-habmun tapi tapi ujung ekornya agak-agak kayak kerontel kayak gini tuh sama ini dikasih dan ketapang juga tuh sama ini sortiran juga sortiran sama dari ikan-ikan yang ada di pojokan itu tuh jadi ini bisa dibilang ini ikan-ikan yang lumayan murah lah ini bisa buat dijual lagi nih buat main partai yang biasa buat ngapak DSD kayak gini nih ikannya nih tuh ikannya kayak gini warnanya tuh warnanya kayak gini nih habmun-habmun kayak nggak full habmun gitu jadi biasanya crossing-an pertama itu pastinya ikornya kayak gini tuh nggak nggak pulang sohapun tadi lima lubukan udah terus ini yang terakhir nih dari lain Gordon nih nih Gordon nih jadi Gordon ada yang abu-abu juga ada yang hijau juga nih nih dari apatar juga nih tuh ada yang udah juga ritik ada yang udah rintiknya enak tuh kayak gini nih warnanya nih cakep guys tuh warna-warnanya nih biru-biru Tosca kayak gini terus warna hijau-hijau kayak gini jadi untuk mutasi ikan itu semuanya nggak sama itu kadang berbeda kenapa balik lagi sama indukan sama kondisi genetiknya nih kayak gini gordon tuh cakep tuh rintiknya nih tuh ini masih kecil nih tuh ini gordon ini female nih ini female nih biasanya kalau female mutasinya malah cakep-cakep tuh kalau pas lagi pas dilubukan itu dari pengalaman saya kalau yang pernah saya lihat kebanyakan kalau female itu mutasinya pasti rintiknya cakep-cakep tuh kalau pas lagi dilubukan ya cuma juga ada yang udah di breeding kadang ada balik lagi ke best girl ada nah ini kayaknya yang udah indukan nih tuh ini udah indukan nih cuma ini kayaknya enggak diwarna enggak di belum dijual juga nih masih disortir kayaknya nih ini mutasinya udah kehitam semua nih tempat semua nih tuh tempat semua mutasinya tuh ini rata-rata udah keindukan semua APC juga ada tuh ini juga ada apa namanya ini warna nih tuh indukannya gede-gede waris ada 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 Nemo kebanyakan ini Nemo-Nemoan semua nih cuma enggak terlalu banyak nih Nemo-Nemo warnanya nih pada warna purple juga untuk harga mungkin nanti tinggal WA aja ya nanti bakal saya taruh di deskripsi nomornya buat yang jualnya tuh pengroni yang jual ikan cupang APC ini sampel-sampel indukannya nih tuh tuh sampel-sampel indukannya yang ini masih belum ada laku Hai ini lagi di breeding nih cara bedingnya kayak gini dia tuh cuma kayaknya lagi pada diangkat-angkatin semua enggak tahu nih apa dia lagi nyeting buat indukan semua kayaknya abis ganti air bakal mulai ini baru pulang lapak nih si dede tuh ini dagangan tempat-dagangannya nih nah ini dagangan yang biasa dibawa ke lapak sama dia tuh sampai sampai sini aja guys kita update ikan cupang yang ada di pump sini dan sekalian kita kasih tahu temen-temen gimana sih proses mutasi ikan cupang black series tuh dilubukan terutama dilubukan ya ya guys jadi mungkin dari durasi singkat ini bermanfaat buat temen-temen yang terutama buat pemula ya untuk membedain mana mutasi ikan cupang sendiri tuh jadi kalau mutasi ikan cupang itu biasanya macem-macem tuh dari black series itu yang pasti warnanya hitam ya jadi tergantung indukan kita mau APC ya mutasinya ada yang ke hijau dan ada yang ke biru juga nanti bakal ada rekeselo juga biasanya di maksimal tuh di usia 4-5 bulan tapi balik lagi ke genetik kalau genetik bagus itu biasanya mutasi stabil di empat bulan juga udah enak mutasinya tuh jadi kalau nggak stabil kadang di lima bulan tuh dari ngebeli ke best girl tapi di enam bulan balik lagi ke rintik nah itu dulu dulu pengalaman saya kayak gitu guys jadi ini seri pengalaman pengalaman saya sih waktu miara ikan cupang black series yang dulu harganya lumayan mahal tuh dan sekarang harganya lebih terjangkau dan semua pasti bisa lah kebeli lah kalau ikan cupang tuh jadi harganya semakin semakin murah dan ada kelasnya masing-masing tuh kita mau bilang ikan murah juga ada yang jual mahal kita mau bilang ikan mahal juga ada yang jual murah kayak gitu guys jadi serunya kayak gitu tuh jadi ikan itu biasanya sesuai selera dan sama mood kita bisa dibilang mood kita juga sih dibilang kita ada yang jual mahal juga ada ada yang jual murah juga ada kayak gitu tuh intinya terus banget di ikan cupang ini guys jadi buat temen-temen paling sampai sini aja guys kita informasi temen-temen gimana mutasi ikan cupang sendiri mulai dari warna hijau biru hitam dan selo guys terutama di ikan cupang black series ya jadi buat temen-temen intinya jangan lupa bersukur dan jangan lupa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih